Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita kembali sering membahas pertanyaan dari sahabat viewers. Pertanyaannya berkaitan dengan penelantaran anak nih. Ada pertanyaan kurang lebih seperti ini ya. Pak, kalau misalkan antara si suami dan istri bercerai resmi di pengadilan, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, kemudian mereka sudah punya anak, dan di dalam putusan pengadilan tersebut dicantumkan, dituangkan. Nah, misalkan si mantan suami diponis atau dihukum oleh pengadilan, oleh hakim, untuk memberikan napkah kepada anak-anaknya ini, misalkan setiap bulan sebesar 5 juta untuk 2 orang anak, misalkan contohnya ya. Kemudian, setelah bercerai resmi, setelah mendapatkan akta cerai, akan tetapi si mantan suami ini atau si ayah ini tidak melaksanakan isi putusan pengadilan tersebut. Tidak memberikan napkah sebagaimana yang tertuang di dalam putusan pengadilan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh si mantan istri, si ibunya, adakah upaya hukum yang dapat ditempu? Kalau menurut saya seperti ini. Si mantan istri boleh dan bisa mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan, kalau misalkan dulu bercerainya di pengadilan agama, berarti ke pengadilan agama. Kalau dulu bercerainya di pengadilan negeri, berarti ke pengadilan negeri. Oke, sampaikan kepada pihak pengadilan bahwa si mantan suaminya ini tidak melaksanakan putusan untuk menapkahi anak-anaknya tersebut. Biasanya sih, mekanismenya atau prosedurnya nanti si pihak mantan istri ini bisa mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan tersebut agar memanggil si mantan suami untuk mempertanyakan, untuk menuntut agar napkah-napkah untuk anak sebagaimana yang telah dituangkan di dalam putusan pengadilan tersebut untuk dilaksanakan. Dan biasanya akan diberikan tempo dalam beberapa hari. Atau misalkan mangkir dari panggilan pengadilan, bisa saja pengadilan melakukan tindakan-tindakan ataupun juga upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, kalau ingin jelasnya seperti apa, teknisnya, mekanismenya, saya juga tidak begitu mendalami, tetapi prosedurnya, lapor dulu ke pengadilan, baik pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri. Sampaikan bahwa si mantan suami tidak melaksanakan isi putusan berkaitan dengan napkah untuk anak. Nah, nanti tinggal ikuti saja mekanismenya seperti apa, tahapan yang harus ditempuh, apa saja. Tinggal ikuti saja. Selain itu, sebetulnya bisa saja si mantan suami ini dituntut secara pidana. Dia bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal penelantaran anak. Di sini saya sudah ada beberapa rangkuman catatan ya, di mana seorang mantan suami yang tidak melaksanakan isi putusan pengadilan berkaitan dengan napkah untuk anak, itu ternyata bisa dipidana. dipidana penjara berapa tahun? Kita baca dulu ya, rangkumannya seperti ini. Jika mantan suami tidak memenuhi putusan pengadilan terkait napkah anak, maka pihak yang menang atau si mantan istri ini dapat menempuh laporan pidana kepada pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pada pasal 77, di mana di dalam pasal 77 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, penelantaran terhadap anak itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu yang tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Belum lagi misalkan tertuang di dalam Undang-Undang terkait dengan KDRT, itu ada juga pengaturan terkait dengan tindak pidana penelantaran anak. Kemudian di dalam KUHP juga ada juga tuh, tetapi secara spesifik di sini di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai penelantaran anak ini, salah satunya diatur di dalam pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi bisa dituntut pidana penjara maksimal 5 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Nah, jadi ternyata bisa juga tuh dilaporkan kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang berwajib. Nah, selain itu, adakah upaya yang lain? Kalau menurut saya, silakan koordinasikan dulu ataupun juga konsultasikan langsung dengan pihak KPAI. Silakan konsultasikan dan konsolidasikan langkah-langkah apa yang tepat. Biasanya KPAI juga punya peran ya, apabila misalkan si mantan suami ini tidak melaksanakan putusan pengadilan berkaitan dengan napkah anak. Itu saja yang dapat saya bahas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi yang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Semoga bisa menjadi petunjuk untuk mencari jalan ataupun juga solusi yang tepat dan akurat. Apabila video ini menurut teman-teman ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer. Besok!